Jalan jadi mulus, warga desa Guranteng menggelar syukuran dengan cara ngaliwat di tengah jalan. Kegiatan ini bentuk kebahagiaan warga setelah jalan yang belasan tahun rusak parah. Akhirnya bisa jadi mulus. Masyarakat di tiga kampung desa Guranteng kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya menggelar ngaliwat bersama di tengah jalan sebagai wujud syukur telah dibangunnya jalan penghubung di tiga kampung tersebut. Endang Bahrum selaku kepala desa Guranteng menunturkan ratusan warganya berinisiatif menggelar syukuran setelah jalan yang belasan tahun rusak parah akhirnya diperbaiki. Endang menjelaskan pengerjaan jalan Hotmic tersebut memakan waktu selama 30 hari untuk volumenya dengan panjang 700 meter, lebar 2,5 meter dan menyerap anggaran dari dana desa tahun 2023. Dengan dibangunnya jalan ini diharapkan mampu mengangkat ekonomi warga. Bentuk rasa syukuran masyarakat, rasa bangga, bahagia selepas kemarin ini pas di Idul Fitri ini selesai dibangun jadi mereka suasana lebarannya hitung-hitung hadiah lah, kado lebaran bagi masyarakat. Dan Alhamdulillah selepas syawas sekaligus kita halal-bihalal, silaturahim pasca Idul Fitri, sekaligus ngeliwat bareng. Ini juga murni dari inisiatif masyarakat. Tapi juga diundang, saya nggak tahu nih. Tiba-tiba masyarakat sudah menyediakan nasi liwat dan ada kerja bakti untuk melaksanakan berem ya untuk beraih nasi. Sementara itu, salah satu warga desa Guranteng, Harun menyebutkan perbaikan jalan menjadi kebahagiaan bagi masyarakat terlebih telah belasan tahun rusak. Akhirnya warga bisa merasakan jalan yang nyaman untuk dilalui, Harun jelaskan. Dengan jalan yang bagus kelihatan ekonomi pasti akan bertumbuh. Kami merasa bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah desa Guranteng yang mana telah melaksanakan penggarapan jalan desa panjang 700 meter kurang lebih lah. Jalan ini sudah beberapa puluhan tahun, tidak tergarap oleh terdahulu. Sekarang sudah kelihatan bahwa masyarakat tantuan sekali berterima kasih. Bahkan lebaran kemarin sudah dikerjakan, bahkan masyarakat bisa menikmati. Kini, akses warga menuju kebun maupun sekolah bisa lancar tanpa takut untuk terjatuh. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.